Intro Ratusan kepala sekolah di lingkungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah atau YPLPDM PGRI Jawa Tengah Banjar Negara mengikuti pelatihan kompetensi 2 hari di gedung PGRI Banjar Negara Peningkatan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah yang berada di bawah naungan PGRI Selama 2 hari para kepala sekolah di lingkungan YPLPDM PGRI Cabang Banjar Negara mengikuti pelatihan kompetensi untuk memajukan sekolah PGRI Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi cara membranding sekolah yang bagus agar diminati masyarakat, tata kelola keuangan, dan best practice cara mengembangkan sekolah swasta Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah PGRI mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMK PGRI sekabupaten Banjar Negara Kepalinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Banjar Negara Teguh Handoko mengapresiasi pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah PGRI Hasil dari pelatihan ini akan meningkatkan pola dan kualitas pembelajaran di Satuan Pendidikan PGRI Atas kegiatan hari ini kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya dan kami berterima kasih kepada PGRI khususnya YPLP, PGRI Kompeten Banjar Negara Lalu kegiatan ini insya Allah kompetensi guru-guru khususnya yang menjadi kepala sekolah di bawah naungan YPLP, PGRI mereka akan makin meningkat maka kalau mereka kompetensinya meningkatnya insya Allah pola pembelajaran serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Satuan Pendidikan makin baik lagi maka dengan demikian nanti akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang berada di Banjar Negara khususnya yang berada di bawah naungan YPLP, PGRI Kompeten Banjar Negara Ketua YPLPDM PGRI Cabang Banjar Negara Sunarto mengatakan pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah PGRI dalam mengelola sekolah swasta karena semua sekolah PGRI merupakan sekolah swasta ya, jadi kita ingin mengupgrade kemampuan mereka di dalam beberapa hal utama di dalam pemimpin sekolah-sekolah swasta jadi YPLP itu kan sekolahnya sekolah swasta semuanya pertama bagaimana nanti membuat branding sekolah swasta yang bagus atau kita ajarkan bagaimana ada 10 cara memgrading sekolah swasta agar menjadi lebih maju dan menjadi diminat oleh masyarakat kemudian yang kedua bagaimana tata cara pengelolaan keuangan dan bagaimana cara penggalian pendanaan untuk sekolah swasta dari segi usaha, kemudian dari partisipasi masyarakat dan seterusnya kemudian kita undang juga praktisi yang sudah sangat berpengalaman di bidang pengelolaan sekolah swasta seperti hari ini ada pembina CSIT agar berbagi cerita juga bagaimana mengelola sekolah swasta dengan baik kemudian kita ada materi juga nanti terkait dengan best practice atau praktik-praktik yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang sekolahnya sudah bagus untuk bisa berbagi juga bagaimana strategi, teknik di dalam mengembangkan sekolah-sekolah PGRI semuanya seperti itu jadi nanti akan sangat bagus hari ini selama dua hari ini mudah-mudahan memberikan kontekusi yang sangat baik untuk sekolah-sekolah kita dalam pelatihan dua hari ini para kepala sekolah dilatih membranding sekolah tata kelola keuangan termasuk penggalian dana baik melalui usaha maupun partisipasi masyarakat narasumber dalam pelatihan ini merupakan tokoh yang berpengalaman dalam mengelola sekolah swasta dari Banjar Negara, Darno, Satoli TV, mewartakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati